Culep Culep Benar, yuk mubung dia sendirian Siapa kalian? Katanya mau Oplas Yaudah ayo kita mulai Serius, pake itu? Bukan, bukan Kita adalah penjaga hatimu Lalu apa mau kalian? Apa kamu yakin mau Oplas wajahmu? Iya, aku pengen cantik Hidung mancung, wajah tirus Pokoknya perfect deh Percuma cantik, kalau masuk neraka Maksudnya? Benar, melakukan Oplas untuk mempercantik diri itu dosa Dan dilarang dalam agama Benarkah? Tapi mengapa dilarang? Karena kamu telah kehilangan rasa syukurmu Sehingga sengaja mau mengubah ciptaan Allah Hanya demi kepuasan dirimu Begitu ya? Benar, bahkan hanya sekedar mencabut bulu alis Atau merubah gigi saja Itu bisa dilaknat oleh Allah Jika tujuannya untuk mempercantik diri Apalagi sampai melakukan Oplas Sungguh? Semoga Allah melaknat orang yang mentato Yang minta ditato Yang mencabut alis Yang minta dikerok alis Yang merenggangkan gigi Untuk memperindah penampilan Yang mengubah ciptaan Allah Wajah seperti inikah yang kau banggakan? Apa gunanya sekarang? Apa itu bisa menolongmu? Maafkan aku Aku telah berlebihan Hingga mengubah ciptaan Allah Astagfirullah Jadi upaya merubah ciptaan Allah itu terlaknat Yah, kecuali jika tujuannya untuk pengobatan Baru diperbolehkan Maksudnya? Jadi misal ada orang mengalami kecelakaan Lalu ada kerusakan pada anggota fisiknya Maka dia boleh melakukan Oplas Untuk mengembalikan atau memperbaikinya Atau misal mohon maaf Ada yang terlahir sumbing Lalu ingin mengoplas supaya jadi normal Maka hal itu juga diperbolehkan Oh begitu Sudahlah Lupakanlah soal Oplas Daripada resiko kenalaknat Allah Mending cari yang aman-aman aja Apa itu? Yah, kamu bisa merias diri atau pakai baju modis Selama itu tidak berlebihan Dan tujuannya bukan ke arah maksiat Itu diperbolehkan dalam Islam Baiklah Kebolehan melakukan Oplas untuk tujuan pengobatan Sebagaimana dahulu ada sahabat yang hidungnya terpotong ketika perang Lalu ia menambalnya dengan perak Kemudian Rasulullah menyarankan ia menambalnya dengan emas